Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Salim Radi Electronic Solutions Masih di Salwa Electronic Solutions Di workshopnya Ketik di google map Salwa Electronic Solutions Facebooknya Salim Service Melayani servis kunjungan Televisi, mesin suci parabola Dan peralatan-peralatan Elektronik rumah tangga yang lain Semoga Anda semua dalam Peradaan sehat, walafiat Dan dimudahkan urusannya Di video kali ini kembali saya akan Mengunggah Mengulas tentang Listrikan Arus, voltase Secara spesifik Kali ini saya akan mengunggah tentang Sebuah Kit untuk Charger Untuk Mengeces Aki 12 volt Aki motor Bisa Aki Baterai portai Aki untuk Odong-odong Mungkin Aki Baterai Baterai 12 volt Mungkin sistem Sistem charger Kelistrikan charger motor Anda Bermasalah Sehingga Aki nya perlu Dicat Di luar Dan kita Tidak membahas tentang Charger Yang menggunakan komponen SMD Yang kecil Seperti ini Misal Itu ada Sebenarnya Untuk charger power bank Modulnya ada Lebih kecil dari ini Tapi kita Kita membahas Modul yang Menggunakan komponen Standar Seperti ini Mudah Dibelajari Mudah Dibelajari Terlihat Jelas Kebalik Nah Seperti ini Jadi akan Saya terangkan Arus-arusnya Mengalir kemana Rangkaiannya Bagaimana Jadi disini Menggunakan Rangkaian ini Sistem Relay Lebih tepatnya Ini menggunakan Relay Jadi seperti Yang Saya Saya kemarin Membahas tentang Relay Ini Menggunakan Relay Dan Disini Sesuai kriteria Di Box Saya bacakan Dulu Itu Kit Charger Aki 12V Otomatis Volt AC Input AC 15V Diode Bridge 3A Transistor BD139 Relay 5Pin 12V Light Indikator Charter Light Merah Indikator Aki Full Variable Resistor 10K Untuk Atur Tegangan Tegangan Aki Cut Out 13,8V Sampai 14,4V Ya Oke Disini Saya akan menerangkan Wujudnya Seperti ini Ya PCB Jadi ketika Tegangan Dari Transformator Ya Disini Sudah tertera 3A Akan tetapi Ini Dioda ini Sudah Saya Rubah Sudah Saya Ganti Tadi Jadi Kapasitasnya Lebih Besar 5A Karena Seperti Trafo Yang Besar Ini Itu 5A Jadi Untuk Aki Motor Dan Aki Mobil Atau Aki Yang Besar Itu Amperenya Juga Tinggi Besar Jadi Untuk Meng-attest Perlu Trafo Yang Besar Makanya Saya Ganti Dengan Dioda Brake Yang Lebih Besar Amperenya Ketika Arus AC Masuk Melalui Dioda Bridge Melalui Pin AC 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 Itu Nanti Hasilnya Adalah Tegangan Plus Dan Nol Di Plus Yang Ada Tandanya Sudah Saya Terangkan Kemarin Teng Dioda Kemudian Akan Masuk Ke Elko Yang Kecil Saja Nilainya Ini 100 Micro 50 Volt Kenapa Kecil Karena Ini Sistem Charger Tidak Membutuhkan Elko Yang Terlalu Besar Hanya Untuk Perata Arus Kemudian Disini Menggunakan Diode Ada Sebuah Diode Yang Dipasang Secara Terbalik Untuk Mencegah Adanya Tegangan Yang Terbalik Kemudian Tegangan Positif Masuk Ke Pin Relay Pin Relay Ini Relay Kemudian Output Nya Akan Masuk Ke Output Utama Yang Terhubung Ke AQ Plus Yang Terlebih dahulu Melalui Dioda Yang Besar Ini Ya Dioda Kan Arus Harus Maju Harus Munur Gak Bisa Ada Portal Kemudian Dilangsung Ke Lampu Indikator Warna Hijau Ya Dia Dapat Tegangan Plus Dan Megadron Dari Resistor Yang Menuju Ke Ground Seperti Itu Langsung Kemudian Sistem Pemutus Relainya Disini Ada Umban Balik Resistor Dengan Nilai 10 Kilo Dari Tingangan Positif Output Melalui Resistor 10 Kilo Kemudian Masuk Ke Variable Resistor Kemudian Akan Di Switch Kuatkan Transistor BD 139 Ada Elko Juga 2250 Vol Sistem Nanti Akan Memutus Atau Menyambung Relay Jadi Modelnya Sistem Kalau Aki Masih Kosong Itu Arus Akan Mengalir Besar Ya Arusnya Besar Dan Tegangannya Juga Masih Standar Normal Ya Kemudian Ketika Badan Lampu Hijau Akan Menyala Dan Ketika Akis Dilah Full Itu Arus Akan Menurun Tidak Sebesar Yang Tadi Ya Kemudian Tegangan Juga Akan Mengumpul Nantinya Yang Tadinya 12 Vol Itu Perlahan Akan Naik Ya 12 Sehingga Kelebihan Tegangan Itu Akan Masuk Ke Resistor Resistor Memberit Sinyal Kepada Transistor PD139 Kemudian Akan Memberikan Sinyal Ke Relay Apakah Open Atau Close Disini Relay Yang Digunakan Adalah Normal Close Jadi Ketika Keadaan Tidak Ada Tegangan Di Trigger Relay Itu Tertutup Servis Jalan Arus Sehingga Bisa Mengetes Kemudian Ketika Trigger Ada Tegangan Relay Itu Akan Tertutup Sehingga Jalur Yang Tadinya Mengetes Api Api Akan Terbut Seperti Itu Dan Tambahan Lagi Satu Ketika Posisi Baterai Sudah Full Api Sudah Full Dan Relay Juga Close Relay Open Tidak Menyambung Lagi Lampu Indikator Merah Menyala Terlihat Lampu Indikator Merah Tersambung Ke Kaki Relay Yang Positif Dan Yang Negatif Disambung Resistor Dan Ground Seperti Itulah Prinsip Kerja Dari Sistem Charger Otomatis 29V Semoga Bermanfaat